Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat hikmah dalam kisah yang berbahagia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dalam episode hikmah dalam kisah. Kali ini kita masuk di episode kisah yang ke-9. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depan. Episode ini mengangkat sebuah kisah yang berkaitan dengan kehidupan seorang ahli ibadah yang selalu khawatir kalau ibadah yang dilakukannya masih belum kusuh. Sebelum kita masuk pada kisah episode ini, saya akan sapa dulu dengan yang baru bergabung di channel ini. Selamat bergabung. Selamat menyimak kisah-kisah dalam serial hikmah dalam kisah di channel ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah yang ada untuk menjadikan hidup kita ke depan lebih baik lagi. Dan tak lupa bagi yang belum subscribe dan bagi yang baru bergabung. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan gambar loncengnya, agar selalu bisa mendapatkan informasi video-video terbaru yang kami tayangkan untuk disimak. Terima kasih bagi yang sudah membagikan video ini. Semoga menjadi bagian dari amal jariah kita. Sahabat hikmah dalam kisah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Dikisahkan bahwa pada suatu masa ada seorang ahli ibadah bernama Isam bin Yusuf. Dia sangat warok dan sangat fushuk sembahyangnya. Saudaraku, tahukan kita, apa itu warok? Kata warok ini sederhana. Namun jika sifat ini dimiliki, maka seseorang akan mendapatkan banyak kebaikan. Warok itu, secara sederhana berarti meninggalkan perkara haram dan syubhat. Itu adalah arti asalnya. Para ulama seringkali memaksudkan warok dalam hal meninggalkan perkara syubhat dan perkara mubah yang berlebih-lebihan. Juga meninggalkan perkara yang masih samar hukumnya. Sahabat hikmah dalam kisah, Isam bin Yusuf ini adalah orang yang sangat warok dan sangat fushuk sembahyang. Namun demikian dia selalu khawatir kalau-kalau ibadahnya kurang fushuk. Dan dia selalu bertanya kepada orang yang dianggapnya lebih baik ibadahnya. Ini dilakukan demi untuk memperbaiki dirinya yang selalu dirasanya kurang fushuk. Sahabat hikmah dalam kisah, pada suatu hari Isam menghadiri majlis seorang abid. Majlis seorang ahli ibadah yang bernama Hatim al-Asam. Di majlis ini Isam bertanya kepada Hatim, Wahai Aba Abdurrahman, Aba Abdurrahman adalah nama gelaran Hatim. Wahai Aba Abdurrahman, bagaimanakah caranya Tuhan melakukan sholat? Mendengar pertanyaan Isam ini, Hatim pun kemudian menjawab, Jika telah masuk waktu sholat, maka aku berwudu secara dohir dan batin. Mendengar jawaban Hatim ini, Isam pun lalu bertanya, bagaimana wudu batin itu? Sahabat hikmah dalam kisah yang budiman, menjawab pertanyaan Isam ini, maka Hatim pun menjawab, wudu dohir itu adalah wudu sebagaimana biasanya, yaitu membasu semua anggota tubuh yang harus dibasu dengan air. Sementara wudu batin itu adalah membasu anggota tubuh kita dengan tujuh perkara. Dengan bertaubat, dengan menyesali akan dosa yang telah dilakukan, dengan tidak tergila-gila dengan dunia, dengan tidak mencari atau mengharapkan pujian dari manusia, dengan meninggalkan sifat bermegah-megahan, dengan meninggalkan sifat hianat dan menipu, dengan meninggalkan sifat dengki. Sahabat hikmah dalam kisah yang budiman, selanjutnya Hatim berkata, kemudian aku pergi ke masjid, kusiapkan badanku dan menghadap Qiblat. Aku berdiri dengan penuh kewaspadaan dan aku bayangkan Allah ada di hadapanku. Surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, malaikat maut berada di belakangku. Dan kubayangkan pula bahwa aku seolah-olah berdiri di atas titian sirotol mustakim. Dan aku menganggap bahwa sembahyangku kali ini adalah sembahyang terakhir bagiku. Karena aku membayangkan akan mati setelah sholat ini, kemudian aku berniat dan bertakbir dengan baik. Hatim pun melanjutkan penjelasannya. Setiap bacaan dan doa dalam sholat, ku pahami maknanya. Kemudian aku ruku dan sujud dengan tawadud. Merasa hina di hadapan Allah, aku bertasyahud tahiyyat dengan penuh pengharapan dan aku memberi salam dengan ikhlas. Demikianlah aku lakukan sholat seperti ini selama 30 tahun. Demikianlah Hatim mengakhiri penjelasannya untuk menjawab pertanyaan Isam. Sahabat hikmah dalam kisah yang semoga dirahmati Allah. Mendengar semua jawaban Hatim ini, Isam pun menangis. Menangislah Isam sekuat-kuatnya. Dia menangis karena membayangkan betapa ibadahnya yang selama ini ia lakukan, masih kurang baik bila dibandingkan dengan ibadahnya Hatim. Sahabat hikmah dalam kisah yang dirahmati Allah. Ada banyak hikmah yang kita ambil dari pelajaran kisah di atas. Di antaranya adalah, bahwa kita semua harus menghiasi diri kita dengan sifat warob. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan nasihat berharga pada Abu Hurairah dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadit ini sahih. Yang artinya, Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang warah, maka engkau akan menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Jadilah orang yang konah, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Maka engkau akan menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Sukailah sesuatu pada manusia sebagaimana engkau suka jika ia ada pada dirimu sendiri. Maka engkau akan menjadi seorang mukmin yang baik, berbuat baiklah pada tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Kurangilah banyak tertawa karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Sahabat hikmah dalam kisah yang dirahmati Allah. Kita juga bisa mengambil pelajaran, bahwa kita harus menjadi hamba Allah yang senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas sholat kita, kualitas sodakoh kita, kualitas puasa kita, dan lain-lain. Janganlah kita beranggapan bahwa ibadah kita ini telah kita laksanakan dengan baik dan berkualitas. Telah kita laksanakan dengan ksusuh. Karena ketika kita menganggap kualitas ibadah kita ini telah baik, maka kita akan menjadi kurang waspada menjaga kualitas ibadah kita. dan kita menjadi kurang termotivasi untuk selalu berupaya memperbaiki kualitas ibadah kita. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu bisa menjaga dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Meningkatkan kualitas kehusuan kita dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.